Sementara badan pemenangan daerah pasangan calon presiden nomor urut 02 menggelar nobar di kantor DPD Gerindra, Ketua DPD Gerindra Sultan Adil Hendra menyepakati gagasan Sandiaga dalam menyelesaikan permasalahan polemik BPJS. Nonton bareng debat calon wakil presiden di kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi berlangsung meriah. Debat putaran ketiga ini diyakini sebagai momentum untuk menambah keyakinan masyarakat dalam menentukan pilihan di bilik suara 17 April mendatang. Debat mengambil tema bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, serta sosial dan budaya. Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto menyebutkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara debat ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari trending topik pembicaraan di media sosial. Sutan Adil Hendra menilai topik yang dibawakan Sandiaga Salahuddin Uno sangat terukur dan mengerti apa yang dirasakan rakyat Indonesia. Sah mendukung Prabowo Sandi dalam 200 hari kerjanya akan membereskan masalah BPJS. Dalam penilaian saya, tentu saya yakin penilaian yang saya lakukan ini adalah penilaian orang yang sehat. Malam ini topik yang dibawakan oleh Cawapres, baik 01 maupun 02 yang sangat-sangat strategis pembidangannya. Pendidikan, kesehatan, kebudayaan maupun bagaimana langkah-langkah dalam menyejahterakan rakyat. Kita bisa lihat bahwa saya katakan bahwa Pak Sandi jelas memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ke depan. Beliau terukur pembicaraannya. Beliau menunjukkan bahwa beliau mengerti apa yang dihalami oleh rakyat saat ini. Harapan saya sebagai generasi muda, jika terpilihnya Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden, yang pertama yaitu lapangan pekerjaan yang memadai dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk tenaga kerja asing saja yang banyak masuk ke Indonesia, tetapi kita harus tenaga kerja Indonesia asli untuk kita perjuangkan. Saya berharap kepada Prabowo Sandi jika terpilih harus merata untuk lapangan pekerjaan. Liva Marco, Cik TV, melaporkan.